Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel utamat ya video ini kita akan belajar bersama trigonometri seperti ini simak terus sampai selesai biar nanti fahamnya oke langkah pertama jika ketemu soal seperti ini maka kita kumpulkan ke salah satu ruas ya ini kita bawa ke ruas ini ke sebelah kiri semua sehingga kan ketemu 2 log kuadratik min 2 log ik pangkat 3 min 4 sama dengan 0 nah karena disini ada pangkat 3 nya maka pangkat 3 itu bisa kita pindah ke depan sesuai dengan sifat karena ada sifat logaritma yaitu a log b pangkat n maka ini bisa kita pindah depan sehingga ketemunya adalah n kali a log b nah maka ini juga bisa kita pindah depan sini berarti 2 log kuadratik min 3 kali 2 log x min 4 sama dengan 0 ya setelah itu kita misalkan misal yaitu 2 log x adalah p ya sehingga kan ini berubah menjadi p kuadrat min 3p min 4 sama dengan 0 tinggal kita faktorkan berarti p min 1 p min 4 nah karena ini min berarti kita tahu disini min sini plus nah dikali ketemu min 4 di jumlah atau min 3 sehingga plus sama min sehingga itu kita cari berarti p plus 1 sama dengan 0 berarti p sama dengan min 1 p min 4 sama dengan 0 p sama dengan 4 nah karena sudah ketemu nilai p nya berapa kita masukkan lagi ke permisalan yang pertama adalah 2 log x sama dengan p min 1 maka x itu berarti 2 pangkat min 1 sehingga x sama dengan setengah jadi itu kita masukkan p yang kedua yaitu 4 2 log x sama dengan 4 berarti x adalah 2 pangkat 4 x berarti 16 berarti nilai x nya adalah setengah dan 16 maka udah ketemu nilainya berapa oke ya yang terpenting disini adalah tetap kita gunakan sifat-sifat logaritma seperti ini yaitu pangkat kita pindah ke depan oke semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.